Master Plan Banjir di Kota Pekanbaru dinilai tidak akan menjadi prioritas jika tidak dijadikan peraturan daerah. Tanpa peraturan yang mengikat, maka Master Plan Banjir tersebut hanya akan menjadi sebuah studi konsultan belaka. Master Plan Banjir di Kota Pekanbaru dinilai akan sulit direalisasikan jika tidak didukung oleh landasan hukum seperti peraturan daerah atau PERDA. Lewat PERDA, maka anggaran penanganan banjir tersebut akan terencana dan pasti ketersediaannya. Tanpa peraturan daerah yang mengikat, maka Master Plan Banjir tersebut hanya akan menjadi sebuah studi konsultan belaka. Hal yang disampaikan anggota DPD dari Omar Diantomanan yang selama ini juga kerap terlibat dalam penataan kota di Pekanbaru. Sepanjang itu hanya sebatas kajian, lalu konsultan sudah turun kemana-mana, sudah menyelesaikan titik-titik ini, secara hukum ini tidak mengikat baru itu. Jadi yang perlu mungkin saya pertanyakan apakah itu sudah menjadi PERDA atau belum. Kalau sudah menjadi PERDA, harusnya semua gerakan pembangunan untuk banjir dan drenasi di kota ini harus mengacu kepada Master Plan tadi. Master Plan tadi itu kan bahasa kita kan rencana induk, berarti induk semua perencanaan drenasi, banjir dan semua itu berinduk ke sana. Asal membuat drenasi kemana mengalir kemana itu mata pandangnya ada di dalam Master Plan tadi. Mengenai keterlibatan Pemprov Riau selama ini dalam penanganan banjir di Pekanbaru, Mertian Tomanan menilai selama ini koordinasi antara wali kota dan gubernur dirasa masih kurang. Sehingga rencana penanganan banjir di ibu kota Provinsi Riau ini tak kunjung terwujud. Pili Pranata, Teju Sediro, Cirea TV melaporkan.